Hai ini Asumsi Daily edisi 7 Maret 2018 bareng gue Jessica Wawar Gue mau nanya nih, gue mau nanya Lo semua ngikutin gak sih soal drama antara Fahri Hamzah dan PKS? Udah 2 tahun nih ceritanya udah 2 tahun Fahri Hamzah dan PKS berseteru atau berkonflik Dan gak kelar-kelar sampe sekarang 2 tahun loh, apa kabar yang lebih lama ya? Tapi drama yang panjang antara Fahri Hamzah dan PKS ini ternyata ujungnya belum juga kelar Karena Fahri Hamzah ngelaporin Presiden PKS Muhammad Sohibuliman ke Polri Tapi kalau misalnya diliat-liat nih, diliat-liat Hmm sebenernya hampir-hampir mirip ya bisa dibilang Drama perpolitikan di Indonesia atau misalnya antara Fahri Hamzah dan PKS ini Jika dihubungkan dengan mungkin kehidupan Asmara lo Ada gak sih yang mungkin, mungkin aja nih lagi terjebak dalam hubungan yang gak jelas Seperti yang dirasakan oleh Fahri Hamzah dan juga PKS Misalnya nih kayak, kita ngeliat ya balik lagi ke Fahri Hamzah dan PKS Lo masih ngerasa dimiliki atau dia masih ngerasa dimiliki Ternyata lo itu udah gak dianggap lagi Kayak misalnya Fahri sama PKS kan Fahri merasa masih sebagai kader PKS Sementara PKS tuh udah gak nganggep Fahri sama sekali Nah, kalau misalnya lo mungkin terjebak di situasi kayak gini Apa yang bakal lo lakuin? Kira-kira kalau dari asumsi Tentu misalnya kalau udah menghadapi situasi kayak gini Hal yang paling mungkin dilakuin adalah komunikasi Lo harus ketemu sama dia atau ketemu sama orang itu Tentu harus ngomong, ngomongin apa? Ngomongin lo maunya apa? Dan dia maunya apa? Karena dalam obrolan itu mungkin nanti akan Lo berdua akan kembali saling memahami Kalau misalnya apa yang lo cari? Dan dia juga nyari apa? Kalau misalnya ternyata sesuatu yang udah gak seirama Udah gak sefrekuensi Langkah yang paling bisa dilakukan adalah Tentu salah satu antara lo atau dia itu harus ngalah Ya enggak? Tapi cuman kalau misalnya udah gak seirama Terus gak ada yang mau ngalah Apa yang bisa dipertahanin? Apa yang bisa dipertahanin? Kalau misalnya udah ada di posisi kayak gitu Itu artinya Itu antara lo milih untuk stay Atau misalnya berhenti di tengah jalan Menarik nih Sebenarnya gue tuh pengen ngomong Karena asumsi kemarin sempet bikin pertanyaan Lo lebih memilih hubungan yang serius Atau lo memilih hubungan yang sebenarnya bisa bikin lo nyaman Ternyata mayoritas menjawab Memilih hubungan yang bisa bikin nyaman Kalau misalnya lo memilih salah satu di antara pilihan yang tadi Ya lo harus siap dong dengan konsekuensi yang ada Ya misalnya nih lo milih hubungan yang bikin nyaman Ya konsekuensinya adalah Lo harus mengesampingkan keseriusan Lo atau dianya serius atau enggak Tapi kalau misalnya lo memilih hubungan yang serius Mungkin ya lo bisa mengesampingkan Atau lo harus bisa mengesampingkan rasa nyaman Kira-kira yang serius ini bisa bikin lo nyaman atau enggak Cuman balik lagi nih balik lagi Itu tergantung lo sih Karena lo yang tahu kira-kira lo maunya apa Kalau gue kembali menganalogikan Seperti misalnya hubungan atau situasi antara varian Z dan PKS Memang yang enggak bisa dipungkiri ada pihak-pihak ketiga Seperti misalnya kalau pari dan PKS Ada media yang kesannya kayak ngomporin gitu kan ya Dan mungkin ini juga terjadi di kehidupan pribadi lo Kalau misalnya ada kesan ketiga kayak teman-teman Yang seakan ngomporin Lo harus gini, lo harus gitu Lo misalnya udahan aja Atau lo misalnya lanjut aja Lo harus nikah kek atau apa kek Cuman enggak ada yang tahu Apa yang lo mau selain lo sendiri Karena lo enggak akan berhenti Kalau misalnya lo belum menemukan apa yang lo cari Jadi balik lagi Kesimpulannya menurut gue adalah Ikuti kata hati Karena hati lo paling tahu apa yang lo ingin Ingat No need to rush Just enjoy the ride Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax